Siapakah Wiranata Kusumah V itu? Raden Arya Adipati Wiranata Kusumah V adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai Bupati Bandung dan Presiden Negara Pasundan. Sebagai putra Raden Adipati Kusumah Dilaga, ia dididik dalam lingkungan priayi dan pendidikan barat. Dalam karirnya, Wiranata Kusumah mengawali sebagai jurutulis dan mantra polisi, kemudian menjadi Bupati Cianjur pada usia 24 tahun, sebelum akhirnya menjabat sebagai Bupati Bandung. Wiranata Kusumah berperan aktif dalam Volksrat dan mendirikan Perhimpunan Pegawai Bestuar Bumi Putra, atau PPBB. Selama pendidukan Jepang, ia tetap menjadi Bupati Bandung dan terlibat dalam BPUPKI serta PPKI, berkontribusi dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia diangkat sebagai Menteri dalam Negeri Pertama Republik Indonesia dan berperan dalam konsolidasi pemerintahan daerah. Meskipun awalnya menolak pembentukan negara Pasundan, ia kemudian menjadi wali negara atas esakan rakyat dan persetujuan Soekarno. Kemudian memubarkannya untuk bergabung kembali dengan RI pada tahun 1950. Selain karir politiknya, Wiranata Kusumah juga dikenal sebagai ulama dengan karya-karya tulis dalam kajian Islam, serta pendukung seni, terbukti dengan keterlibatannya dalam produksi film Bisu Pertama Indonesia, Lutung Kasaru. Atau sejasanya, ia dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana pada tahun 1992.